Terima kasih telah menonton Peringatan bagi yang mengaku-ngaku ahlul baik sedangkan palsu, terkait banyaknya yang mengaku-ngaku ahlul baik padahal bukan termasuk keturunan Rasulullah SAW apapun tujuan kalian, maka saya memperingatkan agar kalian sadar dan bertaubat segera kepada Allah. Sebab seberapa banyak apapun amalan kebaikan yang kalian lakukan di dunia ini tetapi jika kalian mengaku-ngaku ahlul baik padahal kalian bukan keturunan Rasulullah SAW, maka segala amal baik pahala kalian akan terhapus tidak tersisa, yang tersisa adalah penyesalan belaka dengan adzab neraka. Berikut dalil-dalilnya 1. Surga haram untuknya Dari saat bin Abu Waqas radiyallahu anhu bahwasannya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengaku sebagai nasab atau keturunan kepada orang yang bukan ayahnya, sedang ia mengetahui bahwa orang itu memang bukan ayahnya, maka surga adalah haram atasnya, mutafak alaih. Dapat menyebabkan kekafiran, dari Abu Hurairah radiyallahu anhu dari Nabi SAW, sabdanya, janganlah engkau semua membenci kepada ayahmu sendiri sehingga mengaku orang lain sebagai ayahnya, Karena barang siapa yang membenci ayahnya sendiri, maka perbuatan itu menyebabkan kekafiran, yakni dapat kafir kalau meyakinkan bahwa perbuatannya itu halal menurut agama atau dapat diartikan kafir yakni menutupi hak ayahnya atas dirinya sendiri. Mutafak alaih. 3. Allah, malaikat, dan seluruh manusia akan melaknatnya. 4. Allah tidak menerima amalan wajib dan sunahnya, dari Yazid bin Syarik bin Tarik, katanya, Saya melihat Ali radiyallahu anhu di atas mimbar dan saat itu ia sedang berhutbah, saya mendengarkannya, ia berkata, Barang siapa yang mengaku bernasab atau berketurunan dari seorang yang selain ayahnya atau menisbatkan dirinya kepada seorang yang bukan walinya yakni yang tidak berhak untuk memerdekakan dirinya, Maka atasnya adalah laknat Allah, seluruh malaikat dan sekalian manusia, Allah tidak menerima amalan wajib atau sunahnya. Mutafak alaih. 5. Empatnya di neraka, dari Abu Zar radiyallahu anhu bahwasannya ia mendengar Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Tiada seorang pun yang mengaku bernasab atau berketurunan kepada seorang yang selain ayahnya, Sedangkan ia mengetahui akan hal itu, Melainkan kafirlah ia, dan barang siapa yang mengaku sesuatu yang bukan miliknya, Maka ia tidaklah termasuk golongan kita kaum muslimin dan hendaklah ia menduduki tempat dari neraka, Maka sekali lagi diberikan peringatkan, Takutlah kepada Allah, dunia hanya sementara, Jangan kalian gadaikan kebahagiaan akhirat dengan menjual iman dan agama kalian, Demi memuaskan hawa nafsu kalian, Semua akan kembali kepada Allah, Dan kita akan disidang, berdiri di pengadilan Allah yang semua hal yang kita lakukan akan ada balasannya. Cukuplah sebagai umat Nabi Muhammad SAW sebagai kehormatan dan kebahagiaan, Lalu ikuti segala sunah-sunahnya, Kemudian cintailah dengan kecintaan yang dalam tanpa pamrih, Itulah yang membuat kita selamat di hadapan Allah Ta'ala, Kalian bisa membohongi manusia lain, Tapi tidak bisa membohongi Allah.